Nah ini adalah kondisi keris sebelum diwarangi ya Kira-kira ini keris dari era apa ya Nanti kita lihat setelah diwarangi Nah ini kebetulan saya di tempatnya Mas Gusti ya Kalian di Surabaya mungkin kenal ya Jadi beliau salah satu ahli memwarangi di daerah Surabaya ya Saya biasanya sering ke sini ya Ini saya mau mengwarangi salah satu keris sayap Di sini kebetulan ada juga Nah itu teman Mas Oktaz Mengwarangi salah satu kerisnya juga Kayaknya kemarin saya lihatnya belum diwarangi ya Tapi ada videonya Nah videonya yang seperti ini ya Nah yang di gambar ini Ini ada videonya Nah ini mungkin Mas boleh ya Lihat hasilnya setelah diwarangi ya Mungkin teman-teman ingin tahu ya Jadi ini kira-kira keris apa gitu ya Nah tapi kan teman-teman sudah lihat Video yang belum diwarangi Nah sekarang kita lihat yang Sudah diwarangi Nah ini kerisnya yang sudah Diwarangi ya hasilnya ya Jadi teman-teman bisa bedakan Dengan yang belum diwarangi tadi ya Nah ini istilah kayak Orang juga kayak benang-benang ya Ini nggak putus dari bawah sampai ke atas ya Biasanya pamor seperti ini sih Amang kurat dan setelahnya yang banyak itu Amang kurat Setelah yang benang-benang Ini mah sangat bagus ya Sangat utuh Ini jenisnya tilampu B ya ini ya Jadi Bilang yang limpo Pencetan sama dikelalis Nah ini masih pakai Plastik ya Saya nggak mau bilang yang karat itu nanti dibilangkan Nah Mas Gusti boleh tahu ya Setiap sini kan selalu dikasih Plastik Ini kira-kira tujuannya itu apa mas? Serah terima Agar tidak kotor Oh serah Diserahkan di pemiliknya Oh ya Tidak kotor ya Jadi memang Ini sudah Paku diserahkan Seperti ini ya mas ya Benar-benar paku seperti ini ya Nanti sama pemiliknya Terserah ini mau dilepas apa nggak Terserah pemilik ya Terserah pemiliknya Tapi kalau seperti ini memang Lebih bagus ya Tapi disentuh gini pun Nggak ada masalah Nggak ada masalah Nggak ada masalah Nah ini yang punya ini Nggak tahu ini Suka Christian pakai Nggak boleh ya ini Pakai pelati gini apa Nggak mas Biasanya Dilepas sama nggak mas kamu biasanya Biasanya dilepas Dilepas sama Saya juga biasa dilepas Enak dilepas soalnya Tapi kalau lebih aman Dan misalnya kalau dapat dari lokasi Itu kan Warangkanya kan kotor Lebih baik pakai Ini untuk sementara Oh itu sementara Oh iya sih Jadi kadang-kadang memang Kalau lama nggak terawat Ada sisa bekas karat gitu ya Di warangkanya Di warangkanya Jadi Salah satu kelebihan Memang seperti ini Lebih aman lah Lebih aman lah Kalau kita memang Yang berniat untuk Menestarikan menjaga Enak seperti ini Dan tahu kita masih bisa Melihat keindahan Pak Morna juga kok Nah mungkin itu Sada dulu lah Terima kasih Mas Gusti Mas Okta Nanti kapan-kapan kita bahas Keris yang lain lagi Itu koleginya banyak Nanti kapan-kapan kita bahas Satu persatu Nah ini adalah Kondisi bila keris Setelah diwarangi ya Dan keris Dengan materi Dan pamor yang Istilahnya Kayak menang Jadi Seperti ini ya Agak kayak rumit lah Ini biasanya sudah Mulai dimasuk era Mataram Amangkurat ya Atau Mataram Kartosuro Jadi ini Mataram Setelah Era Sultan Agung ya Jadi kalau Biasanya teman-teman Bicara Keris-keris Era Mataram Islam Itu yang pertama Mataram Senopaten Yaitu era panembahan Senopati Berikutnya Era Mataram Sultan Agung Dan berikutnya Era Mataram Amangkurat Atau yang lebih dikenal Mataram Kartosuro ya Era Kartosuro Nah mungkin Itu saja Dari saya ya Semoga Informasi ini Bisa berguna Dan Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk like Dan subscribe-nya Untuk informasi Alamat dari Mas Gusti Atau Sakura Warangan Ini Saya cantumkan Di deskripsi ya Sampai jumpa Terima kasih